14 Agustus yang mestinya memberi kebahagiaan berbeda bagi cita-citata akhirnya berubah biasa saja. Benar, tanpa diduga ia gagal terbang ke London tepat di hari ulang tahunnya yang ke-22. Rencana menyanyi di event Halo Indonesia ternyata batal. Sehingga keberangkatannya ke kota indah itu pun menutup mimpinya bisa merasakan ulang tahun di London. Jadi tadinya aku pikir karena visanya sudah jadi, sebaiknya memang aku jalan-jalan di sana untuk refresh. Tapi setelah aku pikirin lagi matang-matang, memang ada hikmahnya juga ketika event itu dibatalkan. Berarti aku harus lebih dekat dengan keluarga. Karena memang kan baru saja mendapat suatu masalah lalu sudah selesai, ya baiknya itu pengajian. Terus juga kumpul dengan keluarga, itu lebih tenang. Dibilang kecewa enggak sih, sedih juga enggak juga sih. Karena memang aku pikir, ya kalau ke London mah gampang gitu kan, tinggal pergi aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.